Pendekar Pedang Sakti Jilid 7. Dalam hatinya Li Xiao Hiong semakin heran, hingga diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, Kim Mit Peng di kalangan Kang Ong terkenal sebagai Raja Racun, hari ini begitu aku bertemu dengannya, mengapa dia memperlakukan aku demikian baiknya, hal ini tentulah ada sebabnya. Si pemuda belum insaf, bahwa pada saat itu Kim Mit Peng sudah menganggap dirinya seperti menantunya saja. Ia memperlakukan Li Xiao Hiong sangat baik dan ramahnya. Pada saat itu ketiga orang yang sedang berada dalam ruangan kapal tersebut, sedang dibawa arus pikirannya masing-masing, malahan di antara ketiga orang tersebut, berpikiran sangat kacau sekali, sukar dilukiskan dengan kata-kata jua. Apalagi Li Xiao Hiong, pada saat itu dia menjadi sangat curiga sekali, sekalipun dia termasuk seorang yang biasanya sangat cerdas dan hati-hati, tapi pada saat ini dia tidak berdaya sama sekali untuk memecahkan teka-teki ini. Arak dan hidangan segera disajikan, sedangkan cangkir dan piringnya semuanya terbuat dari batu giyok yang berwarna hijau pula. Kim It Peng duduk sebagai tuan rumah di kursinya, Kim Wee Leng duduk di kepala meja menemaninya. Kim It Peng mengangkat cangkir araknya sambil tertawa dan berkata, silahkan tuan minum, dan mari kita habiskan seorang secawan arak untuk menghilangkan perasaan kesal. Mari, 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 kanpai, minum kering. Sekali teguk saja arak masing-masing sudah habis diminum, lalu sambil tertawa Kim It Peng berkata, Li Lo Ote, kau adalah anak seorang hartawan besar, coba kau lihat cangkir arakku ini, apakah menurut pandanganmu masih mempunyai harga yang layak? Dalam hatinya diam-diam Li Xiao Hiong tertawa, karena Kim It Peng telah menganggap dia anak seorang hartawan, tapi kenyataannya terhadap permata-permata maupun barang-barang yang sangat berharga sedikit pun dia tidak tahu, seperti halnya anak hartawan lainnya, tapi untuk tidak mengecewakan orang lain, Li Xiao Hiong terpaksa hanya memuji-muji setinggi-tingginya. Dalam pada itu untuk kesekian kalinya Kim It Peng tertawa besar, dengan perasaan yang sangat bangga sekali dia berkata, bukannya aku si tua bangka cakap sombong, cangkirku ini, sekalipun dalam istana raja barangkali tidak ada persediaannya. Mendengar perkataan itu, Li Xiao Hiong hanya menjawab semaunya saja, Kim It Peng merasa gembira. Sekali, sambil menarik tangan pemuda itu lalu diajaknya mengobrol ke barat ke timur, membicarakan sesuatu dengan sangat asiknya. Li Xiao Hiong mendengarkan cerita dan pembicaraan Kim It Peng ini dengan cermat. Setelah mendengar pembicaraan Raja Racun ini, dia merasa yang pengetahuan dan pengalaman Raja Racun ini tidaklah berada di bawah dari Bwee syok-syoknya. Kim Bwee Leng pun yang mendengar percakapan itu, ia pun sering memperlihatkan senyumnya yang manis. Bila dibandingkan kecantikan Kim Bwee Leng dengan kecantikan Fui Xiao Kun, masing-masing sama mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri pula. Sekalipun di muka Li Xiao Hiong kelihatan wajah yang berseri-seri tanda bersuka cita, tapi di dalam hatinya dia sedang menantikan suatu kesempatan baik untuk turun tangan, melakukan pembunuhan terhadap diri Kim It Peng, kemudian barulah dia ceritakan pada Kim Bwee Leng segala sesuatu yang telah terjadi selama 10 tahun yang lalu itu kepadanya. Pandangan Matu Kim It Peng sangat tajam sekali, membuat Li Xiao Hiong tidak berani bertindak sembarangan. Sekalipun umurnya masih muda, tapi bila dia mengerjakan sesuatu selalu dilakukannya dengan cermat, rapi dan berpikir matang-matang lebih dahulu, karena dia kuatir bila sekali pukul tidak berhasil, dia takut urusan yang sangat besar itu menjadi gagal, oleh karena itu, sampai begitu jauh dia masih belum bertindak juga. Pada saat itu Kim It Peng sudah agak mabuk karena terlampau banyak minum susu macan, sekonyong-konyong dia menepuk meja, sedang sepasang matanya dengan tajam sekali ditatapkan pada diri Li Xiao Hiong. Si pemuda yang menyaksikan hal itu menjadi sangat terkejut. Tiba-tiba Kim It Peng menarik napas panjang, pandangan matanya ditujukannya ke atas meja, Ia berkata, aku mempunyai sahabat banyak sekali dalam dunia ini, hanya yang mengetahui perasaan hatiku hanya ada beberapa orang saja, aku Kim It Peng yang mempunyai nama yang sudah terkenal sekali di dunia Kang Ou, tapi siapakah yang mengetahui kesedihan hatiku ini? Habis mengucapkan perkataannya itu, dia lalu mengangkat gelasnya sambil meneguk habis arak yang terisi di dalamnya. Kim We E Leng kemudian mengambil tempat araknya, lalu mengisi cangkir araknya pula. Dalam sinar matanya dapat diketahui, bahwa dia sangat mengasehi ayahnya ini yang tampak sangat bersedih itu. Melihat hal ini Li Xiao Hiong juga merasa heran, kenapakah kepala setan ini bersusah hati? Kim It Peng sekali lagi menarik napas panjang, matanya memandang dengan sangat sayu sekali, kemudian ia mengacau, tidak tahu kemana perkataannya itu ditujukannya. Kepalaku sudah beruban, sedangkan perkaraku masih saja belum sempat dirampungkannya, terbengkelai setengah jalan, Tiba-tiba kapal itu bergerak sedikit, sekalipun gerakan kapal itu terasa sangat perlahan, tapi Li Xiao Hiong mengetahui, bahwa kapal itu bergerak karena tindakan kaki orang yang sedang berjalan di atas kapal malam itu. Sepasang alis Matu Kim It Peng dikerutkannya, dengan suaranya yang sangat bengis sekali dia berseru. Siapa? Dari luar jendela kedengaran suara orang yang menjawab, suhu, aku. Kemudian dia disusul dengan tersingkapnya tirai kapal itu, ternyata seorang pemuda yang putih mukanya berjalan masuk, pakaiannya sangat kuno sekali, Begitu dia masuk, sinar matanya yang tajam bagaikan golok lantas ditujukan ke mukali Xiao Hiong. Kim It Peng yang melihat hal itu, lalu tersenyum, mukanya tampak sangat tuelas asih sekali, lalu dia berkata, Mengapa kau pulang kembali, sudahkah kau jumpai orang yang kau cari? Pemuda itu diam saja, kemudian dia menghenyakan pinggulnya di atas sebuah kursi, Kim It Peng lalu menyuguhkan secangkir arak. Li Xiao Hiong dapat melihat bahwa Kim Wee Leng dengan pemuda itu seakan-akan sudah kenal satu sama lain. Perasaannya mendia di tidak enak sekali, dilihatnya dahi pemuda itu sangat lebar dan mukanya sangat lancip, di wajahnya tampak sangat kejam dan bengis sekali, terhadap pemuda itu Li Xiao Hiong sudah memperoleh kesan yang tidak baik. Pemuda itu sehabis minum secangkir arak tersebut, lalu dia berkata kepada Kim It Peng, manusia yang begitu banyaknya, bila mau mencarinya, agak memakan tenaga bukan sedikit, entah kemana harus mencarinya. Rupanya aku sedang diberkai oleh Tuhan agaknya, ternyata orang yang ku cari itu sedang duduk di muka sebuah toko. Aku setelah melihat padanya, tidak segera turun tangan. Ku nantikan setelah kentongan malam diketuk dua kali, baru aku masuk ke dalam toko tersebut dan membawanya kemari. Muka Kim It Peng tampak tersenyum, seakan-akan dia sangat menyayangi pemuda ini, mendengar perkataannya. Itu dia lalu berkata, hal itu sungguh bagus sekali, lekas bawa dia kemari biar kulihat tampangnya. Pemuda itu lalu melirikan matanya pada Li Xiao Hiong. Kim It Peng sesudah itu tertawa lagi dan lalu berkata, Oh, kalian masih belum kenal satu sama lain, Chuan ini adalah pemilik toko San Buwe Chu Peoho Oli Kong Chu, dan yang ini adalah muridku. Pemuda itu hanya mengeluarkan suara Oh saja, mukanya sedikit pun tidak menunjukkan perasaan apa-apa, tidak diketahui apakah dia gembira atau gusar. Kemudian Li Xiao Hiong pun mengeluarkan suara jengekannya dan dengan tawar sekali dia melamaikan tangannya. Pemuda itu lalu membalikan tubuhnya berjalan pergi, mereka hanya merasakan kapal tersebut agak goyang sedikit. Ternyata pemuda itu sudah berjalan pergi. Hati Li Xiao Hiong kembali terkejut, dia ingin tahu pemuda tersebut pergi untuk keperluan apa, kemudian dari arah pintu sekonyong-konyong terdengar suara tangisan seorang wanita disertai suara yang berbunyi prank, yang selanjutnya disusul dengan tampak masuknya seorang wanita yang berjalan sempoyongan. Kim E Peng dengan suaranya yang bengis sekali bertanya, apa artinya ini? Pemuda itu hanya tertawa saja dan lalu berkata, wanita ini adalah yang tempoh hari aku bicarakan dengan Su Hau, yaitu Fui Xiao Kun, aku yang mendengar Su Hau akan datang ke selatan, maka sengaja aku titipkan padanya dipasang gerahan dari Kang Je O Chu, siapa duga setelah aku ketemui Su Hau dan menyelesaikan pekerjaanku, aku lalu menanyakan pada Kang Li Pek Liyong Santiawan untuk mengambil kembali orang tersebut, tapi dia mengatakan bahwa orang itu sudah dibawa pergi oleh Chit Biao Sin Kun. Mendengar perkataan muridnya ini, Kim E Peng hanya mengeluarkan suara HMM saja dari lobang hidungnya, sedangkan mukanya tampak berubah pucat dan lalu berkata, Titik dua hal ini aku sudah mengetahuinya. Pemuda tersebut lalu melirik pada Li Xiao Hiong, tapi Li Xiao Hiong sendiri tidak berubah mukanya maupun gerak-geriknya, namun secara diam-diam dia telah menghempos semangatnya, pada saat mana dia berpikir, aku kira pemuda ini pastilah murid si kepala setan yang dipanggil Tian Mo Kim I E itu. Aku tidak pernah menduga bahwa dialah murid si Raja Racun Kim E Peng tersebut. Maka ada kemungkinan hari ini aku harus melangsungkan pertempuran yang sengit sekali. Pemuda ini memang benar pada beberapa hari ini, belum lama berselang, di kalangan Kang O telah mendapat nama yang santer sekali, tapi sekarang mukanya telah berubah. Dia inilah memang Kim I E, yang dengan dinginnya lalu berkata, aku yang mendengar bahwa Chit Biao Sin Kun sendiri telah turun tangan, maka aku buru-buru kembali memberitahukan hal ini kepada Su Hau, agar supaya Su Hau sendiri pergi mencari orang tersebut. Tapi, tak disangka-sangka, begitu aku sampai di jalan, aku lantas melihat manusia hina ini sedang duduk di muka pintu tokosan Bue Chu POOHOO. Diam-diam Li Xiao Hiong mengeluh, lalu dialirikan matanya ke arah muka Fui Xiao Kun, dia melihat orang yang dipandangnya itu sedang menundukkan kepalanya, mukanya tampak sangat ketakutan sekali, hingga diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, aku suruh kau. Diam-diam di dalam kamarmu, maka untuk maksud apa kau telah keluar dari sana? Sinar Matu Kim I Peng yang tajam lalu dilirikan ke muka Li Xiao Hiong Sambah berkata, apakah pertalian kau dengan Bue E Sanbin? Dan di mana dia berada sekarang? Li Xiao Hiong belum sempat menjawab pertanyaan itu, karena dia sedang memikirkan bagaimana harus menghadapi lawannya ini. Dia insyaf, bahwa pada saat ini, lawan yang tengah dia hadapi adalah lawan yang sangat tangguh di kalangan Kang O, apalagi Kim I Peng mendapat nama sebab dia ahli sekali dalam soal racun, maka kalau dia kurang hati-hati dan tersentuh dengan lawannya, badannya bisa berbahaya karena keracunan. Bila terdia di hal ini, maka tidak seorang pun yang akan dapat menolongnya. Matu Kim Bue E Leng berputar, lalu dengan perlahan dia sentuh kaki Li Xiao Hiong dengan kakinya sambil berkata, Lepas kau katakan. Pada saat itu, tubuh kapal tersebut teroleng-oleng sangat kerasnya oleh hombak, seperti juga kapal tersebut kini sudah berada tepat di tengah-tengah sungai. Kemudian Li Xiao Hiong berkata pada dirinya sendiri, hari ini ternyata Kim I E ini jauh lebih beracun dan jahat daripada suhunya, karena dia takut aku akan lari, lantas ga melabuhkan kapalnya di tengah-tengah sungai. Harus diketahui sekalipun kepandainya jauh lebih tinggi pula, bila tidak ada tempat untuk berpijak, sukar sekali baginya dapat meloncat sejauh sepuluh tombak lebih. Pada saat itu, beda sekali keadaannya sewaktu dia menolongi Fui Xiao Kun dari tangan Kang Li Pek Liong. Yang pertama, tempoh hari kapal Kang Li Pek Liong tidak. Seberapa jauh jaraknya dengan daratan, keduanya, ia tidak berhadapan dengan lawan yang tangguh, tentu saja ketika itu dia dapat berlaku sesuka hatinya. Tapi Li Xiao Hiong mempunyai sifat yang istimewa sekali, yaitu karena kejadian itu sudah melarut sampai taraf yang demikian, maka dia tidak berani berlaku gugup sedikitpun, umurnya masih sangat muda sewaktu dia menghadapi Tian Tian dan Tian Huyi Kedua Kepala Seran tersebut. Ketika itu, tidak sedikitpun perasaan takut ada pada dirinya, apalagi sepuluh tahun kemudian, setelah dia berhasil mempelajari ilmu yang mengejutkan orang. Dia hanya tersenyum saja, dalam hatinya pun dia sudah mempunyai rencana sendiri dan lalu berpikir, tidak peduli apapun kesudahannya, baik atau buruk, aku akan beberkan dahulu riwayat dari Kim Bwe Leng ini, biar mereka merasa gelisah sendirinya. Kim Ipeng melihat dia pada saat itu tersenyum saja, malahan sikapnya pun amat wajar, sedikit perasaan takut pun tidak ada padanya, dalam hatinya tidak terasa lagi memuji atas keberanian Li Xiao Hong ini. Li Xiao Hong lalu menyapukan pandangan matanya keempat penjuru, kemudian dengan suara yang lantang sekali dia berkata, L.O.T yang menanyakan tentang Bwe E. San Bin, apakah L.O.T yang masih mempunyai perhitungan yang belum diselesaikan dengannya? Jawabannya ini malah berbalik menjadi pertanyaan, itu membuat Kim Ipeng menjadi gelagapan. Tapi Kim Ipeng malah menjadi marah dan lalu berseru, apakah kau dapat mencampuri urusan tersebut? Sambil menengadahkan kepalanya Li Xiao Hong tertawa besar dan lalu berkata, sekalipun L.O.T yang tidak mengatakannya, aku pun mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Muka Kim Ipeng tampak berubah, lalu dia memandang pada Kim Bwe E. Leng yang berdiri di sampingnya. Menyaksikan hal itu, Li Xiao Hong mendapat sedikit angin dan lalu berkata pula, Kalian aku harap jangan turun tangan dahulu, biarkanlah aku menceritakan sebuah cerita yang menarik pada kalian. Begitulah dengan menggerak-gerakan kaki dan tangannya dia menceritakan segala sesuatu yang menyangkut paut dengan diri Hau Jiye pada mereka sekalian. Baru saja dia bercerita sampai di tengah-tengah, Kim Ipeng dengan geram sekali lalu melompat maju, jari tangan kanannya yang tegak seperti pedang itu segera ditotokannya ke jalan darah Soho Hiat di tenggorokan lawannya, sedangkan dengan tangan kirinya yang disertai angin yang kencang sekali lalu dipukulkan ke arah kempungan lawannya. Sekali geberak, dengan dua tipu ini yang cepatnya bagaikan kilat, diiringi dengan tenaga dalamnya yang sangat tinggi, orang segera mengetahui jelas bahwa Kim Ipeng ini bukanlah seorang biasa. Menyaksikan hal itu, Li Xiao Heng hanya tertawa besar, badannya hanya tampak berputar satu kali, tanpa berkelit dia telah berhasil memunahkan serangan lawannya, juga tanpa membalas menyerang. Malah mulutnya masih tetap melanjutkan ceritanya. Menampak kejadian tersebut, Tian Mo Kim Ie bertambah geram, lalu dah menyerang kembali pada lawannya dengan menggunakan tipu-tipu Kau Hun Seabeng, mengait Sukma mengambil jiwa, Kui Pitiam Cheng. Pit setan mencolok Mata, dan Ye Hun Supiao, setan gentayangan keempat penjuru, menyerang di empat penjuru badan Li Xiao Heng. Li Xiao Heng hanya berputar-putar saja menghindarkan serangan lawannya ini, sambil berkelit mulutnya tidak tinggal diam terus saja dia menuturkan ceritanya itu. Dengan air matu yang berlinang-linang, Kim Wee Eleng mendengar cerita tersebut dengan penuh perhatian, sedangkan Fui Xiao Kun yang menyaksikan Li Xiao Heng mempunyai kepandayan yang sedemikian tingginya ini, tidak tahu karena kaget atau senang, matanya terus menatap pada pemuda itu kemanapun tubuh pemuda itu bergerak. Sedangkan muka Kim Itpeng pada saat itu berubah luar biasa, tak sedap dipandang mata, tapi dia tetap masih duduk di kursinya dan belum turun tangan, kemudian sekonyong-konyong dia berseru, Ie Ji Ye, hentikan seranganmu, biarkan dia ceritakan kisahnya itu. Tanda petik. Diam-diam Li Xiao Heng merasa sangat aneh sekali, mengapa Kim Itpeng ini mau membiarkan dia bercerita tanpa dihalang-halangi? Sedangkan Tian Mo Kim Ie begitu mendengar perintah gurunya, lantas dia menghentikan serangannya, dan dengan penuh kemarahan dia berdiri di samping gurunya. Li Xiao Heng tanpa segan-segan lagi, lalu duduk di kursi untuk melanjutkan menceritakan segala sesuatunya dengan sejelas-jelasnya. Sesekali ia memandang pada Kim Wee Eleng. Pada akhirnya Li Xiao Heng bertanya, Bagaimana pendapatmu mengenai ceritaku ini, menarikah atau tidak? Dengan menundukkan kepalanya Kim Wee Eleng tidak berkata sepatah pun, sedangkan muka Kim Itpeng sebentar merah sebentar pucat, tiba-tiba dia berkata, Aku pun akan menceritakan sebuah cerita untuk kau dengar. Li Xiao Heng merasa semakin aneh, Raja racun ini bukan saja beracun, Malahan aneh pula, mengapa sekarang dia mau bercerita? Mungkinkah ceritanya ini menarik sekali? Tanda tanya hatinya terus berpikir, tapi mulutnya berkata, Aku pasti akan mendengar dengan penuh perhatian, silahkan El Ooty yang ceritakan. Kim Itpeng dengan muka yang agak berubah lalu memulai, beberapa puluh tahun yang lampau, di HO Opak terdapat seorang wanita yang hidupnya bukan buatan senangnya. Baru saja dia mendengar sampai di situ, Li Xiao Heng menjadi terheran-heran dan terpikir-pikir seorang diri, apa yang diceritakannya juga mengambil tempat yang sama, yaitu HO Opak, juga tentang orang yang sangat senang hidupnya, tapi yang memegang peranan adalah seorang wanita. Jalannya cerita ini pasti akan sangat menarik pula. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan cerita Kim Itpeng ini, yang kemudian melanjutkannya, wanita muda itu sangat cantik sekali, malahan ayah dan ibunya mengusahakan sesuatu. Ayah dan ibunya sangat sayang terhadapnya, coba kau bayangkan, bukankah hidup wanita ini sangat senang sekali? Li Xiao Heng hanya menganggutkan kepalanya membenarkan. Kim Itpeng berkata pula, siapa tahu dekat tempat tinggalnya, juga terdapat seorang pemuda anak seorang hartawan. Sejak dahulu dia menyebut dirinya Beng Siang, orang yang suka bergaul dan suka menerima siapa saja di rumahnya untuk tinggal dan diberi makan percuma, orang ini dahulu hidup di Tiongkok, dia suka bergaul dengan segala perampok apapun. Setiap hari kerjanya tidak senonoh sekali, sedangkan ayah dari wanita muda itu adalah seorang pedagang kecil. Setiap hari ia diperas oleh orang lain yang lebih berkuasa daripadanya. Pada suatu hari pemuda hartawan ini lalu mengutus orangnya untuk membeli barang dari pedagang kecil ini. Karena ingin mendapat untung lebih banyak, ayah dari wanita itu telah menaikkan harga barangnya agak tinggi sedikit. Hal ini memang lumrah terdapat di kalangan pedagang, untuk itu bukankah tidak ada hukuman mati yang mengancamnya? Sinar matanya mengandung pengaruh yang besar, lalu memandang pada Lee Siaw Hyeong, tapi Lee Siaw Hyeong yang menampak hal itu hanya menganggukkan kepalanya saja. Kim E-Peng tertawa dingin dan lalu berkata, siapa menduga pemuda itu, tanpa belas kasihan lagi, lalu mengatakan yang ayah wanita itu adalah pedagang gelap. Dikatakannya pedagang gelap itu adalah paling jahat sekali, tanpa membedakan yang hitam dengan yang putih lagi, lalu dia mengutus beberapa, orangnya datang ke toko ayah wanita itu, yang lalu dihajarnya ayah wanita itu habis-habisan. Karena mengalami luka-luka parah, tak lama kemudian ayah wanita muda itu menghembuskan napasnya yang penghabisan. Hal ini oleh pemuda itu dikatakan demi membela keadilan kaum pedagang, tidak lama kemudian, peristiwa ini sudah dilupakan orang. Setelah wanita muda ini mengalami peristiwa tersebut berkali-kali, sekian kali pula ia mengalami kesengsaraan. Setelah ayahnya mati, ibunya pun tak lama kemudian mati pula. Wanita muda itu tinggal di alam maya pada ini sebatang kera, ingin sekali membalas dendamnya, tapi biar bagaimanapun tentu ia tak bisa bertentangan dengan pemuda yang kaya dan berkuasa itu. Kim E-peng dengan tertawa dingin melanjutkan ceritanya, tapi perasaan dendam wanita muda itu sudah mendalam sekali, dengan mengorbankan dirinya sendiri lalu dia mengutus seorang comlang untuk melamar pemuda tersebut. Pemuda itu tentu saja dengan tangan terbuka menerima lamarannya ini. Begitulah wanita muda itu kawin dengan pemuda kaya tersebut. Wanita muda kawin dengan pemuda itu hanya semata-mata mencari kesempatan untuk membunuh suaminya sebagai pembalasan atas kematian ayahnya sebelumnya. Mendengar sampai di sini, Li Xiao Hiong sudah dapat meraba beberapa bagian dari cerita ini. Matanya lalu dilirikannya ke arah Kim Bwe Leng, ternyata matanya sudah bengkak karena terlalu lama menangis, sedangkan air matanya tak putus-putusnya menitik. Kim E-peng melanjutkan ceritanya, tapi pemuda itu bukan saja mempunyai uang dan berkuasa, malahan dia pun mempunyai kepandaian silat pula. Wanita muda itu setiap saat menunggu-nunggu kesempatan ingin turun tangan membunuh suaminya, tapi kesempatan belum terbuka juga, sedangkan dia adalah seorang wanita yang lemah, jadi keinginannya membunuh pemuda itu hanya tinggal bicara saja. Pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Ada kalanya dia menunggu sampai suaminya sudah tidurnya nyak, baru niatnya ini hendak dilaksanakannya. Siapa tahu kelak begitu dia bergerak saja, tentu suaminya itu segera pula bangun dengan kaget, apalagi dia hanya mempunyai tenaga lemah sekali. Dan siapa pula menyangka bahwa pemuda itu setiap saat waspadat terhadap kemungkinan-kemungkinan yang sewaktu-waktu akan terjadi atas dirinya, karena ia telah melakukan suatu pembunuhan atas diri ayah istrinya sendiri. Tangan wanita yang lemah dan hanya bisa memasak dan menjahit itu, manakah ia mampu melakukan pekerjaan yang demikian kejamnya itu? Dia lalu berpikir, menggunakan racun saja untuk meracuni suaminya, tapi tidak ada seorang pun yang dekat padanya untuk disuruh membeli racun di toko. Andai kata dia dapat membeli racun untuk meracuni suaminya, namun hal ini pun sulit untuk tidak diketahui oleh suaminya. Begitulah dengan demikian beberapa tahun kemudian tanpa terjadi sesuatu perubahan terhadap suaminya, malahan atas perkawinan tersebut dia telah melahirkan seorang anak darah. Perasaan dalam hatinya yang penuh dengan kesedihan, kebencian dan kedukaan yang sangat itu, sungguh sukar dapat diutarakannya. Demikianlah kisah Kim Epeng yang diceritakannya itu. Dalam pada itu Bwe Leng terus menangis dengan sedihnya, kemudian diikuti oleh Fui Xiao Kun yang setelah mendengar cerita tersebut tidak tahan lagi, dia pun lalu mengucurkan air matanya pula. Kim Epeng melanjutkan lagi, belakangan, pemuda itu pergi mengembara, entah kemana sehingga memakan waktu yang lama pula. Sakit hati wanita tersebut masih belum dapat dilampiaskannya dan kesengsaraannya itu belum dapat dilenyapkannya, maka pada suatu hari dia pergi ke kuil, di sana sambil menangis lalu dia menceritakan hal-hal yang terjadi atas dirinya di hadapan patung di kuil tersebut. Tak diduga-duga ceritanya itu dapat didengar oleh seseorang, dan orang ini pun sejak kecil telah mengalami penganiayaan orang kaum perampok, belakangan setelah dia berhasil mempelajari kepandaian silat yang cukup tinggi, barulah dia berusaha menuntut balas. Orang itu memang sangat menantang orang-orang yang suka menggencek orang yang susah dan lemah, maka tanpa disengaja di kuil itu dia telah mendengar cerita wanita muda ini, maka kemarahannya lantas meluap-luap, maka dia pun bertekad untuk membalaskan sakit hati dari wanita muda itu. Coba kau katakan apakah perbuatan orang tersebut salah? Li Xiaohi Yong terkejut sekali, dalam waktu yang singkat dia pun mengetahui latar belakang dari cerita tersebut, tapi perkara yang terjadi ini sungguh berbelit-belit, juga tidak ada seorang saksi pun dapat dijadikan hakim untuk membenarkan cerita tersebut. Kim E-peng dengan tertawa panjang berkata pula, siapa tahu takdir tak dapat dilawan oleh manusia biasa, begitulah dengan mengandung penghinaan yang sangat. Ketika sakit hatinya itu hendak dibalaskan oleh orang tersebut, secara tidak diduga-duga, lantas muncul seorang Chit Biao Sin Kun yang tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan tanpa banyak bicara maupun bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal ini, lantas saja ia turut campur tangan, sehingga urusan ini menjadi bertambah kacau, maka orang yang membela wanita muda itu lantas membawa wanita muda itu berikut anak perempuannya melarikan diri. Tangisan Kim Bue E-leng semakin menjadi-jadi, Li Xiao Hong pun menjadi bingung pula, lalu diam-diam dia. Berpikir, Ihaha, kesengsaraan yang dialaminya ternyata tak dapat dipikirkan dari sebelumnya, musuhnya adalah ayahnya sendiri, benarkah demikian kejadiannya? Bila ayahnya bukan musuhnya, orang yang membela keadilan yaitu Raja Racun Kim E-peng, mengapa menyebut dia itu musuhnya? Tian Mo Kim E-e tidak mempunyai perasaan sangsi lagi dan lalu turut campur berkata, Suhu, mengapa kau omong tak karuan dengan orang ini, dan buat apa? Kim E-peng lalu pelototkan matanya pada pemuda usilan itu dan lalu melanjutkan perkataannya, dengan tak disangka-sangka setengah perjalanan, wanita muda itu meninggalkan anaknya sendiri, dan dia lalu menghabiskan nyawanya sendiri dengan jalan menceburkan dirinya ke dalam sungai. Li Xiaohong yang mendengar kisah itu, perasaannya terhadap Raja Racun ini, berkesan amat baik, tadinya ia mengira, Raja Racun itu sangat kejam dan jahat, siapa yang dapat menyangka bahwa sebenarnya Raja Racun ini ternyata tidak berbisa? Selanjutnya kematian ibu Kim Bwe Leng sangat menyedihkan. Kim E-peng tertawa lagi terkekeh-kekeh, kemudian katanya, sejak waktu itulah orang yang turut campur tangan mengurus pekerjaan yang tidak adil ini membawa anak perempuan yang masih kecil ini pergi jauh sekali, dia pun mengetahui ada beberapa orang yang memaki-maki padanya, tapi sekalipun dia beranggapan salah, dia pun akan dapat memakluminya, karena siapakah di dunia ini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Tapi bila ada orang yang mengaku dia itu seorang yang suci, maka orang demikian inilah yang tidak mempunyai perasaan malu. Sehabis menuturkan ceritanya ini, mukanya membayangkan sinar pembunuhan, lalu sambil membelalakan matanya pada Li Xiao Heng dia berkata, titik dua aku tidak peduli apakah kau ini murid atau suruhan Bwe San Bin, kau boleh pulang memberitahukan duduknya perkara ini kepadanya. Hahaha, ku pikir bila dia sudah mendengar akhirnya cerita ini, dia balik merasa menyesal, maka aku akan merasa gembira sekali. Suara tertawanya makin lama makin tajam saja, kemudian dengan sekonyong-konyong sepasang tangannya menjamret dan membeset bajunya yang berwarna merah, kemudian kakinya ditotolkannya, sedang badannya dengan pesat sekali keluar dari dalam kamar kapal tersebut, tapi selanjutnya yang terdengar dari luar adalah suara pelung yang keras sekali, seolah-olah barang yang berat terjatuh ke sungai, sesudah itu, hening tidak terdengar suara apapun jua. Pergerakannya itu cepat bagaikan kilat saja, dengan perasaan terperanjat, Li Xiaohyong bangun berdiri, dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Akhirnya Kim Ie dengan mukanya yang selalu tidak mempunyai perasaan waz-waz lalu berkata, penyakit suhu kenapa semakin lama jadi semakin hebat saja? Sepasang alisnya dikerutkannya, hingga ini menjadi satu. Li Xiaohyong sendiri pun merasa tercengang sekali, orang yang mempunyai kepandaian silap demikian tingginya ini, mempunyai penyakit apa pula? Kemudian dia-dia teringat sewaktu dia menjumpai pengemis itu di bawah loteng Oe Yeho lau, secara tiba-tiba dia pun menjadi insyaf dan lalu berkata, apa mungkinkah karena dia sering merasa tersinggung, dia lalu menjadi gila? Kim Wee Leng belum juga berhenti menangis, seduh sedannya makin menjadi-jadi, karena pengalaman pahitnya. Masa lalu belum lenyap dari ingatannya, kini yang baru sudah datang pula, menyebabkan gadis yang masih muda ini bertambah sedih dan pilu saja. Orang-orang lainnya yang berada dalam ruangan kapal itu, ketika menyaksikan peristiwa tersebut, dengan sendirinya mereka turut menjadi terharu, sehingga tak kedengaran sedikit suara juapun. Keadaan menjadi bertambah sunyi. Kesunyian ini membuat orang bertambah tidak sedap sekali untuk memulai percakapan. Dalam pada itu Fui Xiao Kun yang sedang berdiri, pikirannya pun menjadi sangat kacau pula, tanpa disadarinya lagi lalu dia pun menangis. Li Xiao Hiong maju dua langkah, dengan perlahan-lahan dia membelai-belai rambut Fui Xiao Kun yang ikal itu, sesaat lamanya Li Xiao Hiong tak dapat mengeluarkan kata-kata penghibur untuk menghibur Fui Xiao Kun. Ketika Fui Xiao Kun merasa kepalanya dibelai-belai oleh sebuah tangan yang lembut dan hangat sekali, lalu dia pun menghentikan tangisannya, lalu mengangkat kepalanya memandang pada Li Xiao Hiong, kedua orang ini merasakan yang mereka sangat dekat sekali dan perhubungan mereka demikian mesranya, sehingga mereka lupa di mana mereka kini berada. Kim Wee Leng yang melihat kejadian ini, dari sinar matanya jelas tampak perasaan mengiri, sambil menundukkan kepalanya dia lalu menangis pula terisak-isak. Tian Mo Kim ia merasa panas sekali, lalu dia berseru dengan suaranya yang sangat keras, semuanya adalah gara-gara kau lalu dia memukul Li Xiao Hiong dengan gerakan secepat kilat. Li Xiao Hiong menjadi terkejut, Sebenarnya mudah saja baginya untuk mengelitkan pukulan Kim Ie ini, karena waktu dia melangsungkan serangannya ini, tampak tubuh Kim Ie maju menyamping, tangan kanannya memukul langsung, sedangkan tangan kirinya memukul menyamping, lalu kaki kanannya pun ditendangkannya pada diri Li Xiao Hiong. Jurus ini adalah ajaran dari Raja Racun yang bernama Lip T. E. Kau Pek, dengan kesebatan mengambil jiwa setan, dari jurusim Chiang Cip Sip Jiye So. Di samping tenaganya tidak kepalang besarnya, serangannya pun anggap beracun. Apabila tubuh lawannya tersentuh sedikit saja, pada saat itu pula ia terkena juga racunnya. Li Xiao Hiong hanya merasakan angin pukulan lawannya itu disertai dengan hawa yang panas, maka hatinya menjadi kaget sekali, lalu dia menggunakan jurus Leng Hon Che E. Hong, angin dingin mulai menghembus, guna memunahkan serangan lawannya. Badannya berputar ke kiri, tangan kanannya memapak tangan kiri lawannya, maka dengan berbuat demikian, dia dapat menghindarkan dirinya dari pukulan yang mengarah ke sebelah kiri badan dan tendangan kaki kanan lawannya. Jurus yang dipakainya ini ialah untuk menjaga diri dan berbarang mengandung daya serang serta tenaga yang kuat pula, maka sudah tentu saja serangannya pun luar biasa sekali keras dan cepatnya. Menyaksikan hal itu, Kim Ie hanya mengeluarkan suara teriakan tertahan, sepasang tangannya lalu dikacipkan untuk memukul ke badan Li Xiao Hiong yang mungkin dapat membawa kematiannya. Li Xiao Hiong baru hari inilah untuk pertama kalinya dia menghadapi lawan yang tangguh, dia pun dengan penuh semangat lalu melayani lawannya ini, hingga ruangan kapal yang sedemikian kecilnya ini, di manalah dapat menampung pukulan kedua orang ini. Dengan begitu, sebentar saja meja kursi pada berterbangan, di samping barang-barang sangat berharga yang terbuat daripada batu giyok yang terdapat di situ, turut juga hancur lebur dan jatuh berarakan kian kemari. Kim Wee Leng yang melihat kedua orang tersebut bertempur secara mati-matian, diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, kedua orang ini bertempur karena disebabkan seorang wanita, sebaliknya aku yang sebat tangkero ini, tidak seorang pun yang mau mengindahkan dan mengasihi daku. Fui Siao Kun saking takutnya lalu menyembunyikan dirinya di pojok kamar kapal tersebut, matanya terbelalak melihat pertempuran ini dan dia menginginkan sekali Li Siao Hiong dapat memukul Mampus Kim Ie. Tapi saking cepatnya, dia tidak dapat melihat dengan sempurna perkelahian yang seru dari kedua orang muda ini. Dalam waktu yang singkat kedua orang ini sudah bertempu kira-kira 5-70 jurus lebih. Kepandaian Chit Biao Sien Kun yang sangat tinggi dan istimewa ini, di daerah Tiongkok pada saat itu mana mungkin dapat dikembangkan dengan sempurna dalam ruangan kapal yang sesempit ini? Sesungguhnya, Li Siao Hiong tak dapat mengembangkan ilmunya dengan baik, malahan begitu turun tangan untuk pertama kalinya, dia sudah menghadapi lawan yang amat tangguh sekali. Setelah bertempur demikian lamanya, hatinya diam-diam merasa gugup juga. Tapi Kim Ie sebaliknya jauh lebih gugup dan heran daripada dirinya. Karena dia yang sudah digembleng bertahun-tahun oleh Raja Racun, jangankan senjata rahasia maupun golok, sedangkah segala pukulan yang bagaimana lihai pun telah dipelajarinya jarinya bahkan di kalangan Kang Owo entah sudah berapa banyak orang yang sangat terkenal dirobohkannya. Pada saat itu ketika dia melihat Li Siao Hiong yang masih muda sekali usianya dan malahan tampaknya begitu lemah sebagai seorang anak sekolah, ternyata telah dapat menandinginya dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu, kira bagaimanakah dia tidak menjadi heran. Lalu dia mengeluarkan tipu-tipu yang jauh lebih berbahaya daripada semula. Sekalipun Li Siao Hiong sudah berhasil mewariskan seluruh kepandayan dari B.E. San Bin, tapi pengalamannya dalam menghadapi musuh masih hijau, sehingga kadang-kadang lewongan yang terbuka pada lawannya tidak dapat dipergunakannya dengan sempurna dan kesempatan itu terbuang percuma saja, kalau tidak, mungkin sekali pertempuran tersebut akan lain sekali hasilnya. Begitulah dengan adanya kekurangan ini, dia pun ternyata masih dapat bertempur seimbang dengan Kim I.E. yang menjadi lawannya yang lebih berpengalaman itu. Bahkan Kim B.E. Leng sendiri merasa sangat heran sekali menyaksikan pertempuran tersebut, karena dia tidak pernah menyangka maupun menduga bahwa anak muda yang tampaknya sedemikian lemahnya ini mempunyai kepandayan silat yang begitu mengejutkan orang. Bila dia tidak melihat dengan metu kepalanya sendiri, biar apapun dikatakan orang, dia pasti tidak mau mempercayainya. Angin pukulan kedua orang ini yang sangat dasyat sekali, terdengar bersuitan menderu-deru, sehingga menyebabkan jendela kapal itu terbuka karena kerasnya angin yang meniup. Sementara Kim B.E. Leng Yang melihat keluar jendela yang telah terbuka itu, kagetnya bukan kepalang, karena pada saat itu kapalnya tengah berjalan dengan cepatnya. Entah di tempat mana ia berada pada waktu itu, ia pun tak tahu. Sekonyong-konyong dia merasa haluan kapalnya tampak meninggi dan buritannya hampir terbenam. Nampaknya kapal itu perlahan-lahan hendak tenggelam. Air sudah sampai hingga digeladak. Pun tempat dayung dari kapal tersebut sudah tak tampak lagi. Dia tidak lagi memperdulikan kedua orang yang sedang bertempur dengan sangat serunya ini, malah dia buru-buru keluar melalui jendela kapal. Di luar didapatinya beberapa mayat orang, kemudian salah satu mayat itu dia balikan, ternyata orang itu adalah jurumudi. Dia telah dibinasakan orang tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Dalam keadaan demikian, kapal itu pun berjalan juga dengan cepatnya ke muka. Selagi dua orang yang berkepandayan tinggi ini bertempur dengan serunya, jurumudi kapal mendadak telah dibunuh orang yang tidak dikenal tanpa mereka ketahui. Hal ini sungguh tak diduga-duga. Kemudian Kim Bwe Leng membungkukan badannya melihat pada tiap-tiap tubuh anak buah kapalnya yang telah menjadi mayat itu. Di masing-masing tubuhnya terdapat sebatang anak panah kecil, membuat daging di sekitar anak panah itu berwarna hitam pekat bahkan sampai pada darahnya yang mengalir pun berwarna hitam pula. Selama bertahun-tahun dia telah mengikuti Raja Racun Kim Bwe Leng itu, dia telah melihat berbagai macam racun yang terdapat di dunia ini. Dia tahu benar bahwa racun-racun di dunia ini, tak satu pun dapat melebih bisa racun ayahnya sendiri. Maka sekilas lihat saja dia sudah tahu bahwa anak panah itu adalah senjata rahasia lawannya. Kemudian dia mengeluarkan sepasang sarung tangan yang terbikin dari kulit rusa, untuk dipergunakannya mencabut anak panah tersebut. Tidak terasa lagi mukanya berubah seketika, karena di atas anak panah itu dilihatnya terukir sebuah huruf tong. Kim Bwe Leng mengeluarkan suara keluhan dan diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, keluarga tong dari sucoan telah datang kemari. Dan telah berbuat sesuatu kekurang ajaran tanpa memperlihatkan muka mereka. Waktu dia mendongakan kepalanya ke atas, dilihatnya di papan kapal tertancap secari kertas, lalu dengan gesitnya dia melompat ke atas menyamber kertas itu untuk dibacanya. Pada saat itu di ufuk timur Fajar mulai menyingsing dan lama-kelamaan matahari mulai memancarkan sinarnya, maka saat itu lalu diabalkan surat itu yang ternyata berbunyi, kalian yang telah berhutang jiwa, setelah 20 tahun baru hari ini aku dapat menemui kapalmu. Dari itu, aku telah kirim kau ke sungai untuk menemui Giamong dan janganlah kasesalkan kami Elo Oto. Dia lalu memandang pula pada kapalnya, yang ternyata pada saat itu sudah semakin dalam saja tenggelamnya, hingga dalam sekejap mati saja kapalnya yang sedang berada di tengah-tengah sungai pasti akan tenggelam semuanya, sedangkan di sekitarnya air sungai pun sudah bergolak-golak. Dalam kekagetan dan ketakutannya itu, dia segera masuk kembali ke dalam kapalnya. Waktu itu dilihatnya pukulan angin kedua orang tersebut sudah berhenti, tapi di satu pojok Tian Mo Kim Ie sedang berdiri sambil tertawa dingin. Waktu dia melihat kembali kepada Li Xiao Hiong, tampak olehnya Li Xiao Hiong sangat pucat sekali. Dia maklum bahwa Li Xiao Hiong sudah kena racun. Pada waktu itu tangan kanannya disilangkan ke kanan dan ke kiri, ia bersender ke pagar kapal sambil berdiri. Fui Xiao Kun saking gugupnya serta merta dia berdiri di mukali Xiao Hiong untuk melindungi tubuh si pemuda itu, kemudian memandang kepada Kim Ie dengan perasaan yang sangat membenci. Hatinya jadi kecut melihat keadaan pemuda Sili ini, karena ia tahu bahwa racun dari raja racun ini, tak satupun obat yang dapat menyembuhkannya, kecuali obat yang dibuat oleh Kim Ie Peng sendiri. Siapa saja tidak akan berdaya untuk menyembuhkannya, sekalipun muridnya sendiri Kim Ie, dan dia sendiri Kim Bue E Leng, karena mereka hanya tahu bahayanya racun tersebut, tapi tidak berdaya untuk memunahkannya, disinilah justeru keandahan dari Kim Ie Peng ini. Tempo hari setelah Bue E San Bin dapat menolongi jiwa Hau Jie dengan jalan mengambil obat pemunah dari ratiunnya itu, kini ia tidak ingat di mana obat pemunah dari racun itu disimpannya. Pada saat itu sekalipun Li Xiao Hiong terkena racunnya belum begitu banyak, tapi dia dapat bertahan untuk hidup selama tiga hari lagi. Sesungguhnya Kim Bue E Leng sangat tertarik pada Li Xiao Hiong, maka waktu dia melihat Li Xiao Hiong terkena racun, kagetnya bukan kepalang. Li Xiao Hiong bertempur dengan Kim Ie sudah melalui beberapa ratus jurus, diam-diam dia sudah dapat merabah sampai di tingkat mana kepandayan lawannya, maka setelah itu, terus-menerus dengan secara bertubi-tubi dia melakukan serangan balasan, sehingga dia berhasil membuat Kim Ie berada di bawah angin. Hati Kim Ie semakin gugup dan bingung, tiba-tiba dia lihat di luar jendela kapal tersebut terdapat tujuh buah pot kembang yang sudah tergeletak di lantai. Di antara tujuh pot kembang tersebut masih ada satu yang masih berdiri miring di pojok jendela itu. Ia maklum bahwa di dalam ketujuh pot kembang itu terdapat racun dan racun tersebut adalah yang digunakan sehari-hari oleh Kim Ie penguntuk latihannya. Kim Ie telah seringkali mengerahkan tenaganya berlatih dengan ketujuh pot kembang tersebut, hanya waktu ingin mengadakan latihan, terlebih dahulu harus dipoleskan obat pemunah racun tersebut. Bila sampai kejadian kulit seseorang terkena sedikit saja dari pot kembang tersebut, pasti orang itu akan terkena racun yang hebat sekali sifatnya. Tian Mo Kim Ie pernah lama mengadakan latihan dengan tangannya, tapi kalau hanya memegang pot kembang itu saja, baginya tidak menjadikan halangan apa-apa, namun bagi Li Xiaohi Yong adalah sebaliknya, karena bila kulit badannya tersentuh sedikit saja dengan racun itu, pasti hal itu merupakan bahaya besar baginya. Hatinya tergerak dan lalu menuju ke arah pot-pot kembang tersebut, kemudian dengan cepat sekali Kim Ie mengambil pot bunga tersebut yang lalu dilontarkannya dengan sekuat tenaga Li Xiaohi Yong lalu memiringkan badannya sedikit untuk mundur ke belakang, menghindarkan lemparan lawannya, lalu badannya maju menubruk tubuh lawannya dengan tipu B.E.Ciam Chun Sian, bunga B.E.M mulai mekar, tapi baru saja tangannya hendak menepuk tubuh lawannya, sekonyong-konyong dia menampak sebuah lagi pot bunga menjurus ke arahnya. Maka tanpa berpikir panjang lagi dia lalu gunakan telapak tangannya untuk menepuk pot bunga tersebut. Tapi begitu tangannya menyentuh pot kembang itu, tiba-tiba dia merasakan semacam perasaan yang sangat aneh sekali, yaitu dia teringat akan kata-kata Hau Jie. Pada saat itu ia berpikir, mungkin kematian akan menimpa dirinya, tapi dia meneruskan penyerangannya terhadap lawannya, di samping itu, tubuhnya dengan cepat berputar, sehingga tenaga desakannya pun menjadi berkurang, sedangkan badannya segera sampai dipagar. Kim I.E. hanya tertawa dingin saja, lalu dia berkata, Orang Sili, lain tahun pada hari yang sama ini, adalah hari kematianmu. Mendengar hal itu, Fui Siau kun kaget bukan kepalang, tiba-tiba dia menubruk tubuh Mi Siau. Menyaksikan peristiwa itu, Kim I.E. pun tidak menghalanginya, hanyalah dia ini tetap saja tertawa dingin, karena dia telah berhasil menyingkirkan lawan beratnya dan pula telah menghilangkan lawan kekasihnya, dalam hatinya dia merasa luar biasa senangnya. Tiba-tiba tampak masuk seseorang melalui jendela kapal, orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah Kim B.E. Leng sendiri, mukanya tampak berubah, dia lalu memanggil Kim I.E. menyuruh melihat ke arah jendela. Sekali lompat saja Kim I.E. sudah tiba di luar jendela, dalam kesenangannya dia tampak tersenyum saja. Pada saat itu terasa kapal semakin berangsur-angsur terbenam, sehingga air telah sejajar dengan jendela kapal mereka. Li Siau Hyeong pun merasakan juga hal itu, tapi dirinya yang sudah terkena racun dan sudah tidak dapat ditolong. Lagi, tiba-tiba dia memeluk tubuh Fui Siau Kun rat-rat sambil tertawa besar dan berkata, sekalipun aku mati aku akan mati bersama-sama dengan orang yang ku cintai. Fui Siau Kun dalam pelukan dada pemuda itu, hatinya merasa luar biasa gembiranya, mati dan hidup asal bersama pemuda itu, tidaklah menjadi soal lagi baginya. Kemudian dia menutupkan matanya untuk menikmati pelukan kekasihnya dalam sekejap mati itu. Menyaksikan hal ini, hati Kim Bwe Leng serasa diiris-iris, lalu dia membuang muka ke samping, karena dia tidak sudi melihat kedua orang yang sedang berpelukan dengan meserannya itu. Tian Mo Kim Ie yang melihat kejadian ini, cemburunya menjadi-jadi, sehingga dia merasa sakit hati yang tak terkata-kata pula. Dengan segera dia melompat ke arah orang yang sedang berpelukan itu. Dalam pada itu terdengar air sungai telah menerobos masuk melalui jendela kapal, maka dalam waktu sedetik saja air sudah melampaui sebatas kaki mereka. Kim Ie lalu menarik Fui Siau Kun dari pelukan Li Siau Hiong dengan sekuat tenaganya. Pada saat itu biarpun Li Siau Hiong merasakan seluruh tubuhnya kesemutan dan lemas, dengan sangat terpaksa dia lalu memukul lawannya satu kali untuk mempertahankan Fui Siau Kun yang berada di dalam pelukannya. Akhirnya Li Siau Hiong bertambah lama bertambah lemah, sehingga ia terpaksa melepaskan Fui Siau Kun dari tangannya dan berpindah ke dalam pelukan Kim Ie. Dia akan mati bersama-sama aku, ujar Kim Ie tertawa mengejek, sambil mempererak pelukannya, tapi Fui Siau Kun dalam pelukan ini meronta-ronta, karena ia tak sedih dipeluk setan Kim Ie. Lain halnya dengan pelukan Li Siau Hiong, Fui Siau Kun merasa seakan-akan dalam sorga ketujuh. Tiba-tiba Li Siau Hiong dengan sekuat tenaganya memukul Kim Ie, tapi karena badannya sudah terkena racun yang dasyat, tenaga pukulannya jadi banyak berkurang, maka dengan hanya mempergunakan tangan kanan untuk menangkis Kim Ie sudah berhasil mendesaknya mundur. Baru saja Li Siau Hiong hendak mengulang memukul Kim Ie lagi, Fui Siau Kun sudah mendahului menggigit lengan kanan Kim Ie. Kim Ie merasa sakit bukan buatan, tangannya menjadi kendor membuat Fui Siau Kun terlepas dari pelukannya, kemudian nona itu terus menubruk dan memeluk tubuh Li Siau Hiong erat-erat, seakan-akan takkan terlepas lagi. Sekalipun pada saat itu air sungai sudah sampai di batas pinggang, tapi Kim Ie tidak berputus asa. Sekali lagi dia menubruk Li Siau Hiong, tapi Li Siau Hiong telah mendahului lawannya. Dengan satu kepalan dia berhasil meninjuk pundak kiri lawannya itu. Kim Ie yang tidak mengelahkan pukulan itu, sudah barang tentu telah kena pukulan Li Siau Hiong dengan secara telak sekali. Ia rupanya sengaja tidak berkelit menghindarkan pukulan Li Siau Hiong, karena tangannya telah dipakainya untuk menarik tubuh Fui Siau Kun dari pelukan Li Siau Hiong, maka, sekali lagi dia berhasil merampas Fui Siau Kun dan lalu memeluknya pula erat-erat. Tak lama kemudian air masuk dengan derasnya, kini air sudah melewati batas pinggang mereka. Kedua metuk Kim Bue Eleng mengandung air metuk kesedihan yang menjadi-jadi, karena dilihatnya kawan-kawannya di saat itu telah terancam bahaya maut. Waktu itu yang terbayang di benaknya ialah kesenangan dan ketenteraman dalam percintaan, tapi cintanya yang telah bersemi pada orang yang diangan-angankannya itu tidak mendapat sambutan seperti apa yang diidam-idamkannya. Tanpa dinyana ia telah menaruh perasaan cinta yang mendalam sekali terhadap Li Siau Hiong, tapi dalam hal ini Bue Eleng rupanya telah kalah cepat dengan Fui Siau Kun. Sebaliknya terpikir olehnya bahwa Fui Siau Kun mempunyai nasib baik dalam percintaan, sehingga ia menjadi rebutan dua orang pria, yaitu Kim Ie dan Li Siau Hiong. Kedua-duanya dengan gigihnya saling memperebutkan Fui Siau Kun dengan mati-matian. Maka Kim Bue Eleng yang menyaksikan peristiwa ini, hatinya merasa kosong dan kesepian sekali, disamping merasa amat sedih memikirkan nasibnya yang sangat malang itu. Maka dalam penderitaan batin yang telah memuncak itu, ia merasa lebih baik mati daripada terus-terusan menanggung penderitaan yang sedemikian hebatnya itu. Bagaikan seorang yang tiba-tiba kerangsokan setan, nona Bue Eleng timbul pikiran nekat di dalam hatinya, maka tanpa merasa malu-malu pula ia berteriak dan menyerbu pada Li Siau Hiong, yang kemudian dipeluknya erat-erat sebagai pelepas cinta berahi yang terpendam selama ini. Cinta memang mempunyai daya tarik dan tenaga gaib yang luar biasa sekali besarnya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, banyak orang mati dengan mudahnya karena akibat pengaruh cinta. Karena cinta tak berbalas, ada orang yang mati minum racun atau menggantung diri. Dan sebaliknya ada pula seseorang yang rela mati, asalkan saja telah memperoleh kepuasan dalam hati. Melihat Kim Bue Eleng memeluk tubuhnya erat-erat, sudah tentu saja Li Siau Hiong menjadi bingung sekali. Di saat itu ia menjadi rebutan dari dua orang wanita muda yang berwajah ayu dan cantik molek. Dalam waktu yang sangat kritis itu, ia pun lalu mengulurkan tangannya memeluk tubuh Kim Bue Eleng dengan mesanya. Seumur hidupnya Kim Bue Eleng belum pernah merasakan kebahagiaan seperti pada detik itu. Tiba-tiba terdengar suara pelung yang keras sekali. Kini kapal yang dibuat Raja Racun itu, yang dengan susah payah mempergunakan tenaga orang demikian banyak sebelumnya berikut segala barang-barang yang mahal-mahal harganya yang di dalam kapal itu, ditambah dengan beberapa mayat anak buah kapal dan empat orang wanita budaknya serta dua pasang muda-mudi yang masing-masing telah memperoleh pasangannya secara kebetulan di saat kritis itu, mencemplung sekaligus ke dasar sungai karena tenggelamnya kapal tersebut. Di permukaan sungai itu segera kelihatan gelombang pusaran yang besar, kemudian tenang kembali. Air sungai itu tak habis-habisnya mengalir ke arah timur, dan pula tidak peduli apakah kapal itu tenggelam atau tidak. Pada saat itu kapal terasa semakin tenggelam, sehingga air melampaui yang masih hidup dan berada di dalamnya. Dengan datangnya sebuah gelombang, tiba-tiba sepotong papan yang tebal membentur tubuh Kim Bwe Leng, tapi karena dia berada di dalam air, maka dia tidak rasakan benturan tersebut. Dan selanjutnya karena masih ingin hidup lebih lama lagi di alam fana ini, maka dengan segera diulurkannya tangannya menyamber papan itu. Dengan sekuat tenaganya dia berjuang mati-matian menghindarkan maut, maka dengan eratnya kelima jarinya tak lepas-lepas dari papan itu. Pada saat itu matahari mulai memancarkan sinarnya ke alam maya pada ini. Cahaya yang memantul pada air sungai yang berpusing-pusing itu merupakan suatu pemandangan yang indah, dengan sehelai papan yang dipegang erat oleh dua orang hanyut menurut aliran sungai. Sebelah tangan Kim Bwe Leng mencekal tubuh Nisyao Hyeong, sedangkan tangannya yang sebelah lagi dengan kencangnya mencengkerampapan kapal itu, hingga lama-kelamaan ia menjadi sangat lelah, kesadarannya mulai hilang dan akhirnya dia jatuh pingsan. Sungai Tiangkeng yang terkenal amat banyak menelan jiwa manusia, di saat itu telah menyelamatkan dua jiwa. Kedua orang muda-mudi itu yang dalam saat kritis itu memadu kasih telah dihempaskan ombak kedaraptan dalam keadaan tak sadar. Tak lama kemudian Kim Bwe Leng siuman, ia lalu membuka matanya. Sinar matahari di saat itu amat menyilaukan mata. Biarpun demikian, hal itu membuat dia merasa senang sekali. Ketika ia hendak menggosok-gosok matanya dengan tangannya, terasa sebelah tangannya terhimpit oleh sepotong papan. Dengan sangat bersyukur pada Tuhan ia pandang papan itu sejurus sambil tertawa. Karena pertolongan papan inilah ia dapat meneruskan hidupnya, kalau tidak, ia tidak akan dapat melihat matahari lagi buat selama-lamanya. Kemudian dia melepaskan pegangannya pada papan itu, yang kemudian ternyata adalah papan tempat tidur Kim Maiteng. Dengan ini, ia teringat bahwa dia telah berkali-kali memberi nasihat pada ayahnya, untuk jangan tidur di papan. Yang keras itu, tapi ayahnya tidak pernah menghiraukan kata-katanya. Sekarang tidak disangka-sangka bahwa papan inilah yang justru telah menolong jiwanya. Tiba-tiba terasa lengan kanannya kesemutan, setelah ia menoleh, ternyata tubuh Nisyao Heng menghimpit tangannya. Tanpa terasa lagi ia pun lalu tertawa, yang mengunjuk tanda-tanda nikmat dan bahagia. Kim Wee Leng yang masih berbaring di atas tanah, merasa amat bersyukur pada ilahi, apalagi dalam keadaan demikian di sampingnya masih terdapat orang yang sangat dikasihnya turut menemaninya. Urusan dunia lainnya dapat dikesampingkan kecuali hal cinta ini. Rasanya ia tak hendak berpisah lagi buat selama-lamanya dari samping Li Xiaohong. Kim Wee Leng yang masih berbaring di atas tanah, merasa dirinya dirundung kebahagiaan yang tak terperikan, tapi sejurus kemudian dia merasa sedih pula, dia tidak tahu bagaimana dia harus hidup untuk selanjutnya di samping kekasihnya ini. Li Xiaohong yang berbaring di tangannya yang sebelah lagi, perlahan-lahan mulai bergerak-gerak. Kim Wee Leng melihat muka Li Xiaohong sangat pucat dan tampaknya ia sangat lemah sekali. Bila tadinya dia tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri betapa dasyatnya ia bertempur dengan Kim Ie, dia pasti akan menduga bahwa pemuda itu adalah seorang anak sekolah yang lemah saja. Perlahan-lahan dia menarik nafas, kemudian dengan jari-jarinya yang halus dan lembut merabar-rabamu kali Xiaohong yang terbaring di tanah di sampingnya dalam keadaan setengah sadar. Kemudian diri peluknya erat-erat dengan mesanya. Sesudah itu Kim Wee Leng berpikir lagi, Bila pertempuran kemarin yang dilakukannya dengan mati-matian itu hanya sebagian saja untuk membela diriku, aku mati pun akan puas di dalam hati. Setelah itu dia tertawa lagi sambil berkata pada dirinya sendiri, mengapa aku harus memikirkan mati? Bukankah aku kini telah hidup berdampingan dengannya? Ombak besar dari sungai Tiangkeng tidak mempunyai daya untuk memisahkan kami, karena semenjak tenggelam beserta kapal sampai saat ini, kami tetap hidup saling berdampingan. Buat apakah aku memikirkan lagi hal yang bukan-bukan? Setelah berpikir begitu, ia memandang dengan muka mengunjukkan senyum kepada Li Xiaohong dengan perasaan penuh kemesraan yang sukar dilukiskan. Ia berhayal agar hidupnya yang didampingi Li Xiaohong saat itu, tetap berjalan seperti sedia kala untuk selanjutnya. Pada saat itulah Li Xiaohong telah membuka matanya, kemudian dirapatkannya kembali. Tangannya tak henti-hentinya merabah-rabah muka pemuda kekasihnya itu. Kim Wee Leng seorang gadis yang baru saja lolos dari cengkeraman maut, tanpa menghiraukan apapun yang akan terjadi atas dirinya, dengan cinta yang meluap-luap ia menghujani cuman yang bertubi-tubi terhadap si pemuda itu. Hal ini dapat dilakukannya dengan lebih bebas lagi, karena di sekitar itu tidak terdapat seorang manusia pun selain dari mereka berdua. Kemudian ia membetulkan rambutnya yang awut-awutan itu, sambil memandangi pada Li Xiaohong yang belum juga cuman. Dalam pada itu, tiba-tiba matanya berhenti memandang pada tangan kanan kekasihnya itu. Tak terkatakan kagetnya, karena ternyata tangan kanan Li Xiaohong pada saat itu sudah bengkak sebesar manggok. Dan di antara jari-jari tangannya sudah terlihat warna yang kehitam-hitaman. Kim Wee Leng yang melihat begitu, baru sadar bahwa Li Xiaohong sudah terkena racun, maka ia berkata pada dirinya sendiri, racun tersebut tak ada obat yang dapat menolongnya, kecuali obat pemunah dari ayahku sendiri. Dalam keadaan setengah sadar Li Xiaohong lalu memiringkan badannya, kemudian dengan lemahnya dia membuka matanya kembali. Di pagi hari yang remang-remang itu, suka rasanya mengutarakan bagaimana perasaannya pada saat itu. Untuk kedua kalinya dia mempunyai perasaan begitu selama hayatnya. Yang pertama sekali adalah di lembah gunung Ngkau Hoasan, dia pernah merasakan perasaan senang yang samar-samar sedemikian ini. Perlahan-lahan semangatnya sudah mulai teratur kembali, dia mulai mengingat-ingat segala kediadian yang telah dialaminya tadi. Waktu teringat kejadian semalam, dia merasa heran sekali, karena setelah berselang 10 tahun lamanya, baru ia dapat mengingat lagi apa yang pernah dialaminya di lembah gunung Ngkau Hoasan itu. Kemudian ia membuka matanya lagi dan lalu memandang pada awan putih yang sedang berkejar-kejaran di angkasa. Pikirannya waktu itu melayang pula entah kemana perginya. Sekonyong-konyong dia mendengar di sampingnya ada suara orang menangis. Dia lalu membalikkan badannya dan memandang. Di depan matanya dia melihat muka cantik seorang wanita yang mengandung kesedihan. Tampaknya ia menangis keharuan, karena melihat nasib kekasihnya itu. Apakah dayanya untuk mengobati bengkak tangan kekasihnya itu? Ia menangis lagi terseduh-seduh. Bukiran. Air mata yang jatuh berderai di pipinya, laksana manikam terlepas dari rangkaiannya. Pipinya menjadi merah bagaikan jambu air, menambah sedap di pemandangan mata.